Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Pada pagi hari ini, guru harap semuanya tetap sehat dan tetap diberkati hidupnya dan juga anak-anak dalam keadaan tetap semangat dan semoga juga pada pagi yang cerahnya anak-anak juga sudah bangun pagi mandi, sarapan, lalu mempersiapkan materi dan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini terlebih dahulu kita berdoa Demi nama Bapak, Putra dan Rokudus, amin Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu datanglah kerajaan-Mu jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, amin Demi nama Bapak, Putra dan Rokudus, amin Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita mempelajari tema 8 tentang keselamatan di rumah dan perjalanan sub-tema 4 Nah sekarang kita mempelajari sub-tema 4 yang terakhir ya yang pembelajaran yang ke-6 Dari kami kita sudah ulangan umum kenaikan kelas dan anak-anak sudah tentu Sudah belajar dan mengingat materi-materi yang telah Bapak dan Ibu Guru berikan dan Ibu Guru bahas Oke, kita lihat sama-sama pada pagi hari ini kita mempelajari apa saja Yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya itu membuat kalimat tanya Nah apakah anak-anak masih ingat dengan ciciri kalimat tanya? Kalimat tanya diucapkan untuk mendapatkan jawaban Nah ini adalah contoh kalimat tanya untuk mendapatkan jawaban dari orang lain ya Anak-anak juga sudah hafal tentu kata-kata tanya itu berapa dan apa saja Yang pertama itu kalimatnya Contohnya bagaimana cara menjaga keselamatan di perjalanan Jangan lupa untuk selalu menulis tanda tanyanya ya Yang kedua, mengapa kita harus memakai sabuk pengaman saat berkendara? Lalu yang ketiga, apa yang terjadi bila tidak menjaga keselamatan di jalan? Nah itu adalah tiga contoh kalimat tanya Nah anak-anak perhatikan Kata tanyanya selalu diletakkan pada awal kalimat ya Bagaimana, mengapa, apa Nah itu kata tanya Sekarang pelajaran matematika dengan materinya konversi waktu Desa Sidomulia mengadakan kerja bakti memperbaiki jalan Mereka memperbaikinya selama satu bulan Satu bulan sama dengan tiga puluh hari Satu bulan sama dengan empat empat minggu Satu bulan itu ada empat minggu Satu minggu itu ada tujuh hari Anak-anak harus hafal ya Sekarang pelajaran PPKN dengan materinya gotong royong Perilaku hidup lukun harus dikembangkan di mana saja Antara lain di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, dan negara Salah satu contoh hidup lukun adalah gotong royong Gotong royong membuat pekerjaan menjadi ringan Menjadi ringan dan cepat selesai Nah itu adalah manfaat gotong royong Nah perilaku hidup lukun itu harus kita terapkan di mana saja kita berada Di manapun kita berada kita terapkan untuk selalu hidup lukun dengan orang lain Bagaimana cara hidup lukun dengan orang lain Yaitu menghargai orang lain Menghormatinya Nah itu supaya tercipta hidup lukun di lingkungan-lingkungan kita Gotong royong ini Nah gotong royong manfaatnya Kembali juga pada materi sesudahnya sudah berjuru bahas Manfaat gotong royong itu Lalu mempererat persaudaraan, persatuan, kerjasama Lalu mempersingkat waktu, menghemat biaya dan tenaga Nah itu manfaat gotong royong Apa saja yang biasa dilakukan pada saat gotong royong? Pada saat gotong royong yang dilakukan yaitu di lingkungan atau di komplek dan di gang desa Nah biasa yang dilakukan yaitu memperbaiki jalan yang berlubang Habis itu membersihkan selokan atau got-got parit-parit di depan rumah Lalu apa lagi? Memperbaiki rumah warga yang rusak Yang terkena musibah Nah itu adalah ciri gotong royong di lingkungan kita Gotong royong di lingkungan kita ini dikenal dengan ciri khas bangsa Indonesia Karena bangsa Indonesia ini melakukan segala sesuatu dengan bergotong royong Yang berat dilakukan bersama-sama Sehingga menjadi renang Nah seperti itu Kalau gotong royong di dalam rumahmu Gotong royong membersihkan rumah bersama-sama Memasak Mencabut rumput di halaman rumah Itu Biasa dilakukan dengan bersama orang tua Kakak, adik, abang Dan seluruh anggota keluarga Sekarang ada soal Lima ya Ada lima soal ini Yang pertama itu buatlah contoh kalimat tanya Nah yang disini buburu minta Membuat kalimat tanya ya Ada dua buah kalimat tanya Lalu yang kedua Satu tahun itu ada berapa bulan sih Lalu yang ketiga Satu hari Satu hari itu ada berapa jam Lalu yang keempat Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Bangsa siapa? Sudah bergurubahas Lalu yang kelima Sebutkan contoh Contoh gotong royong yang ada di lingkunganmu Contoh gotong royong yang ada di lingkunganmu Itu apa saja yang sering kamu saksikan ya Yang kamu lihat itu apa saja Oke sampai disini materi kita pada pagi hari ini Sebelum mengakhiri terlebih dahulu kita berdoa Demi nama Bapak Putra dan Rok Kudus Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah batu bumbu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Demi nama Bapak Putra dan Rok Kudus Amin Selamat pagi dan Tuhan memberkati Terima kasih